Oke guys, saatnya kita menyaksikan game ketiga antara Geek Fam melawan Bigetron Alpha Scores 1 sama dan di game kedua tadi akhirnya Bigetron menang dengan cukup mudah dengan membantai ya guys ya Apakah bisa reverse Bigetron atau Geek Fam yang akan menang menjadi 2 satunya Langsung aja kita tonton guys, let's go Dan Vincent pake Roger dan Faramisnya diambil sama Geek Fam Berarti akan ada team fight-team fight jangka lama ya, jangka panjang ini Ada Terisla juga penalti zone-nya Harus lebih rapi lagi sini sinerginya Kombo-kombo-nya Barat Baratnya buat ngambil siapa nanti Kalau ngeliat dari index-nya Masih ada Bigetron Masih ada Bigetron Tapi tidaknya mereka udah punya Paramis Ya ini iya Pak Paramis-nya ini yang serem nih Karena semuanya bakal ketigit kan Detoners welcome Shado Kill Oke Shado Kill Kesempatan untuk memecahkan telur Bigetron Ada saat ini Belum kalah Bigetron Ice sepanjang Berarti berapa nih? Ketiga sekarang nih Bigetron akan membuat Geek Fam terluke Mari kita langsung meluncur ke line of the Nebel Arena Terluke Terluke Ini dia untuk game ketiga kita Antara Geek Fam versus Bigetron Alpha Dan melihat dia Vincent Dengan hero yang cukup gamatnya Roger Pau martiris lah Gigi juga ya Biar nahan badan kuat juga Eh kecil banget luke Luka ini Mesti melalui dia itu deh kan Bigetron Enggak deh Ejector Terpaksa Kejar Shado Kill Wih Wups Hampir Kenagaruk sama Pincen Hampir Dapet jackpot Roger Tidak ada stuck itu Barat Dibatikan game pertama Hari versus lunak god land Ini dia Karena tertutu Sudah mulai muncul Itu juga akan jadi Void yang menarik melihat Dari kedua belah jungler Punya tipik dengan gameplay yang berbeda Tapi mungkin super cat Yang akan lebih unggul dengan Satu eliminasi yang udah dia pegang Dari super catnya Dia ambil dulu kan Buat buff Ya karena mereka bakal Setup turtle nya Ini disetupin dulu Sama EXP nya Dan robernya juga Jangan sampai ya Assassin nya yang harus buat Setup turtle Oh kena Wow gigih Aduh Kalau ini tinggal dikit itu Putih aja lah Nah tetap gak bisa Oh konsil Look Hampir dapet Haris lah ya makin dikit Dengan item itu Di bawah Emang bonyok itu sama lunox Dilihat-lihat Mereka juga dapet eliminasi pertamanya Ini ngeliat Fokusnya akhirnya udah mulai ke tujuan yang sama nih Ke satu player yang berhasil delikat Gak dapet gerobok ya Gak dapet gerobok ya Gak dapet gerobok Loonox ya Setup dari Iqfam sendiri Mereka cukup sabar tadi Dan The Realm Itu juga cukup menyelamatkan tadi Buat The Realm Wah ya itu bisa Langsung meng-cancel Menutup ya Semua potensial yang diberikan oleh Bigeneran Alpha Dan sekarang mungkin Untuk fokusnya Akan berkisah terlebih dahulu Nih maukah mereka menuju ke arah Gotlane-nya Karena lagi-lagi ketika Kaderahnya dibiarkan bebas Sejauh ini Wah ini bisa jadi ancaman Ketika masuk keremik Glowing One Thunderbell Elite Besar sama Glowing One Moreno juga Terpaksa dipancing Buat flicker Terpaksa dipancing Gak dapetin Power Gak dapetin Gak dapetin Gak dapetin Gak dapetin Gak dapetin Wow super looknya sendirian ini dia yang harus lihat-lihatin guys Snowball nya dapet tadinya Hai reka lompuh dan dikecar menghidupnya hancur loh Hai dari game kedua ada yang perfect total tapi kontennya tidak terlalu jauh Hai mau ada mana balonya pasai jektor speaker nggak bisa udah udah bisa dokter juga ada apa Hai tapi secara bertukaran bisa dibilang giknya masih punya kegunaan kemudian dikuntung dari api kita kepake itu balai menggantungnya hampir sama tapi dia bisa hitung berhadapan hari ya memang belum ada eliminasi satu asis doang juga sejauh ini tapi ya ketika diberikan ini enggak cuma masalah ke arah eliminasi ataupun demikasi karena objektif pun kita tahu betapa cepatnya ya untuk bisa ngeburst down tipikal kayak Lord ataupun tertalut nantinya dan memang ada river yang akan selalu dikuasai oleh gifang Hai sama-sama kuat sebenarnya tapi untuk set-up eh kaya astaga aduh hai 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 membuat power karena Tartos infat terbagi dua Hai walaupun netherrime harus kuat tempat dengan 5-4 mereka masih bisa pegang sih iya perbedaan kuatitas akan cukup terasa sih terutama untuk sosok golenya nih apakah emang udah mulai bisa join karena tim poin karena baleski nah balonya eh bahkan disini emang menjadi target yang sangat nah baloi aduh baloi zaman force kecil kecil kemudian gg lho nog sedilem bah dapat emangnya cuan karya uh sakit sakit mati eh lho ha 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 ada pada dapat karirnya pintar guys waduh cepat banget datangnya aboynya wah kenapa gantian guys gak boleh dapet kan Roger juga gak mati-mati 404 aku lihat dia bersinar banget di game ini efek knock-up yang berpengaruh besar buat teamfighter ya harus setor ya yang terlalu dicukup on point tatatan win rate gameplay antara gobs dan juga kadera ternyata masih menjadi tata tanya besar lihat permainan mereka di game yang ketiga 2200 gold early game pressure dan bahkan dengan manui tiket dari 4 hirunya gantian mereka seperti apa untuk teamfighter tapi hajar tak berang masuk hajar dan memang satu persatu ya mereka berhati-hati banget untuk setiap resource yang akan dikeluarkan desio ini dengan alter threat yang sudah mulai diruntungkan satu persatu posisi M jadi semakin dipertanyakan iya itu juga ini akan menjadi tamparan besar pertama mereka akan menampar 6 caster yang bertugas dan yang kedua di langsung hilang sama fincel gila rojernya sakit banget guys pecah temburnya kayaknya nih kekangan di getron guys rojernya 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 wah ibu sama rojernya tuh wah ibu sama rojernya دah ingat target dari sosok kardera sebanyak apa pun uptap damage yang dimiliki dari keman hmmm itu enggak ada gunanya iya upat akhirnya kita lihat di bagian bottom lane food itu eman loh yang pertama kali terpik off dengan posisi enjau di bagian belakang semua yang bisa ditembus oleh para pemain diari gig fam jadi ketika lurnya juga udah mulai hadir dari bagian bottom lane nggak menutup kemungkinan untuk gig fam bisa langsung ngebuka refightnya yang ada di area online betul nevin aku mencium bau-bau busuk god bisa melakukan ini shit Oh hampir Kena benar t-zone Teamfight BG Man juga hilang Ini rencana Kena benar t-zone itu lumayan mahal yang terinisiat yang enggak siap sama sekali bagi pemain-pemain kita mau tapi untuk sekarang mereka enggak boleh enggak siap bikin orang apa mereka udah ada di ujung curang kalau menurut gua kalau mereka kehilangan lorkel ini fatal banget ya kalau dapat wah superhero banget ini ya ketahuan dong Baloi Baloi Uy GG Vincent Langsung hilang Jangan laksa Aduh Gila Roger Roger Wajah Waduh 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 Hampir Angkat Vincent Kalau komit banget sih Jadi giveaway lagi Wah gila Apa Emannya juga bisa ngapa-ngapain Ada lunak ternyata ya Sakit lunaknya Yang besar banget Kayak sesol Iya Sesol Biar bahwa Kau ingin dititip ke arah Kaderah Biar Baloi Kau bisa full defense Lihat Udah Yang penting Kaderah Bisa ngasih satu kali defense aja Karena eman untuk David David Sudah kelar Ya ya Kaderah Vincent Bebas banget di game kali ini Tapi dari begini Namapun Mereka masih punya ya Power kelilingnya Mereka masih cepat juga Dan Ini mungkin bisa di track Ke arah mid game Late game juga sih Masih bisa gila tebal banget ya di selama sayap langsung pusat dah hilang baloynya ini bahaya ini terlalu komit kan bahaya kan aduh aduh bisa maju ini masih jangan mati Vincent ya ini cari roger jadi led game ada kesempatan di getron buat menang penasaran dengan Eman yang aku bisa lihat ini potensi dari Moreno justru ya udah kelihatan ada satu lagi sebenarnya ini klunya untuk Ipam ya kalau final kisah dibuka dengan Baloski itu udah pasti dikari-kari kalau dikristal Moreno gilang gilang gg kena pinati zone kan ya tidak ada kekurangan semua sekali untuk game kali ini masih dengan 5 pemain mereka yang strong dan kesempatan terakhir umum untuk asli winning condition buat pikiran apa Wow sabar aja sih kalau bilang apa mau gak mau nih mereka harus bisa memaksimalkan positioning dari Zas oke mereka akan coba menuju ke arah tengah maulasi depan sana dengan ada flikir yang dimiliki demikian terlalu besar diberikan saya bermasukkan dari tim game bisa n sini punya pinati zone masih ada flikir ada wuhh pinati zone wah balong yang emangnya di rumah hati sih bisa n guys kekalahan perdana di getron alpha ya guys ya oke guys selamat untuk Geek Fam ya 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 oke guys selamat untuk Geek Fam ya guys yang menang 2-1 akhirnya 3-3 menang dan lagi-lagi Roger Vincent guys dia bilang kalau gak mau pakai mah bagus band aja respect aja guys dan akhirnya bigatan mengalami kekalan perdana di MPL Indonesia season 14 kali ini oke guys terima kasih banyak jangan lupa bantu like comment share dan subscribe sampai jumpa guys dadah ya 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 ya